Buat linknya di Youtube Buat mereka yang kesulitan Buat buka Zoom Bisa lihat di Youtube Saya akan bagikan linknya Sebagai berikut Kita mulai Baik Link Youtube Terus Terus Mana ini Terus Oke Kita mulai Sudah dibagikan di Youtube Dan Telegram juga Baik Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Masuk ke surat Al-Kafirun Surat yang mulia Surat Al-Kafirun Ada yang mau bacakan surat Al-Kafirun Berikut terjemahnya Silahkan Silahkan Aku mau Boleh Bacain boleh Ya A'udhu billahi minash shayqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Uliya Ayyuhal-Kafirun La A'abudu ma ta'abudun Wa la La A'abudun Terjemahnya apa? Terjemahnya apa? Untukmu, agamamu, untuk luagamaku. Masya Allah. Siapa yang baca nih? Kenalan dong, boleh nggak? Aku. Namanya siapa? Napa. Napa. Napa? Napa kelas berapa sekarang? Kelas tiga. Kelas tiga. SD-nya di mana? Di Arabria. Masya Allah. Om kirimin kue mau nggak? Wow. Mau. Mau ya. Nanti Om kirimin ada kue enak banget. Nungguin yang sampai nanti ya. Barakalavik. Terima kasih. Makasih. 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 Ya nafal luar biasa ya majinya. Ya ini nah. Kita punya tugas buat ngajarin anak-anak. Supaya mereka hafal surat-surat pendek. Yang selalu kita baca ketika sholat. Dan kajian kita adalah surat-surat pendek. Pendek yang perlu dikaji. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Dibalik. Firman Allah. Wata'ala. Tadi sudah dibacakan. Kuliah. Ayuhal kafirun. Ya. Jadi kata kul. Ya. Sebelum saya masuk ke sana. Pekan lalu kita sudah masuk ke bahasan surat al-kausar. Apa makanya al-kausar? Nekmat yang banyak. Jadi kita sudah membahas tentang utaman surat al-kausar. Yang Allah jadikan surat itu sebagai surat yang paling pendek. Dari tiga surat terpendek. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sebab-sebabnya. Lalu kita sampai kepada surat al-kausar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulnya. Kepada Nabi kita langsung. Kul. Katakanlah wahai Muhammad. Bentuknya perintah. Katakanlah. Jadi katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Tentang Allah. Tentang nikmatnya. Jadi ini yang diingatkan adalah kepada orang-orang kafir. Karena orang kafir selalu mengganggu dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Mereka katakan butirah Muhammad. Bangkrut nih Muhammad. Miskin dia. Jadi orang susah nanti dia. Karena dia selalu senantiasa mencela sembahan-sembahan kita. Lata, manat, uza. Sembilan-sembahan mereka yang buahnya-nya itu ngelilingi Ka'bah itu dikotori dengan sembahan-sembahan. Sampai 360 patung ada di sana-saat itu. Itu dicela semua sama Nabi kita. Lalu mereka kejarnya. Gimana ini Nabi kita nih sampai. Akhirnya mereka sampai kepada Nabi bicara. Jadi mereka cari akal gimana supaya akhirnya Nabi bisa berdamai terkait seruannya yang menyakitkan tersebut. Wahai Muhammad, kata mereka ya. Kalau kamu mau harta, kita kasih. Kita bikin kamu jadi orang paling kaya di Mecca. Itu tawaran orang kafir. Jadi, nggak mau. Nggak cukup buat kamu. Kalau kamu ingin wanita, kita cari yang paling cantik anak-anak kita dan nikahin sama kamu. Mau berapa. Sekiranya engkau ingin kekuasaan, kami jadikan engkau raja di Mecca. Nabi kita tidak bergeming. Nggak mau. Akhirnya lain waktu mereka datang lagi. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Maka katakan dulu. Dimana kalau perjanjiannya kita ubah. Kita nyembah Tuhanmu setahun. Lewat setahun gantian. Kamu nyembah Tuhan kita. Nah, itu kan. Fair enough. Sama-sama jalanin, ikut. Jadi, nggak ada yang ribut. Jadi, kan semuanya setuju. Kalau ternyata Tuhan kamu yang benar, udah kita ingin ikutin. Nggak ada masalah. Tapi kita bagi dulu setahun-setahun. Nabi Muhammad kutipkan, ma'azallah. Dia berlindung pada Allah atas rencana seperti ini. Her, kita ingin bahas sedikit terkait surat. Kafirun ini, dia adalah surat makiyah turun di Mecca. Seperti isyarat. Emang ini diskusi terjadi di Mecca. Ayatnya 6. Ada 6 ayat. Jadi, Ya Rasul. Wahai Rasul. Ya Ayuhal Kafirun. Jadi, wahai orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musrik. Dan, Asbabun Nuzul di sini, yang dimaksud adalah seorang yang bernama Walid dan Al-As. Walid bin Mughirah dan Al-As, bapaknya Amrun. Dan Ibn Khulaf, Al-Aswad bin Muttalib. Jadi, mereka menghadap pada Rasulullah s.a.w. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak menyembah sembahan-sembahan kamu. Lata, manat, uza, bintang, matahari, bulan, apa-apa yang kamu sembah semuanya. Tidak mungkin aku ikut-ikutan menyembah sekarang. Walam antum abidunama abatum. Dan tidak juga kamu sekarang akan menyembah. Apa yang aku sembah. Wa'ala'ana'abidunama abatum. Diulang lagi kan. Wa'ala'ana'abidunama abatum. Tidak pula aku akan menyembah yang kalian sembah. Nanti-nanti lagi. Selamanya, ke depan. Sekarang, terus ayat yang ini diulang untuk menyatakan tidak akan menyembah selamanya. Walam antum abidunama abat abud. Dan tidak pula kamu akan menyembah apa yang aku sembah. Nanti-nantinya. Di masa depan. Karena Allah itu tidak menerima hal tersebut. Takum dinukum wali adin. Jadi, silakan antum punya pemikiran, punya keyakinan, punya agama. Agama yang musrik. Nyembah berhala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Wali adin. Dan aku, agama ku adalah agama Islam. Aku tidak akan tinggalkan itu selamanya. Jadi, ayat yang mulia ini turun terkait kedatangan sebagian orang-orang musrik. Namun yang lupa ngemut ya. Sebagian orang-orang musrik diantaranya adalah Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian Al-Aswad bin Al-Mutalib. Wa Umayyah bin Khulab. Jadi, ini semuanya adalah petinggi-petinggi pejabat Mekah. Mereka mengajak atau melobi rosul sebagaimana yang kita sebutkan barusan. Supaya nyembah Tuhan mereka setahun. Kemudian mereka gantian menyembah Tuhannya Nabi Muhammad setahun. Supaya ada maslahat. Supaya damai. Ya, niatnya oke lah kalau dari situ jadi campur aduk agama. Semuanya benar. Tapi turun firman Allah. Jadi, antem perhatikan. Nabi cuma menjawab dengan jawaban yang baik. Ada Nabi yang rahmah. Jadi, beliau tidak mampu menjawab dengan kalimat yang jelek. Karena demikianlah Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya lembut lain. Fadima rahmatin bin Allahi lintar. Atas berkat rahmat Allah maka kau bicara kepada mereka dengan ucapan yang lain, yang lembut. sekiranya engkau keras dan hatimu kaku ya kayak besi mereka pasti akan lari dari kamu. Kata Allah. Jadi, Allah tegaskan bahwa Nabi kita adalah ahlak karimah ahlak yang mulia yang tidak dimiliki siapapun dari orang Arab baik mereka petinggi apalagi orang kecil. Jadi, tidak akan Nabi yang mulia menerima tawaran mereka yang batik wahai manusia sehingga turun ya kuliah ayuhal kafirun ini balasannya Nabi tidak mengucap sampai akhirnya Jibril turun lalu Jibril sampaikan firman Allah yang mulia ini bunyi ya ayuhal kafirun wahai manusia jadi, tidak bunyi wahai Abdul Manaf wahai Bani Abdul Manaf wahai Bani Abdul Muntalib wahai Bani Fulan wahai Bani Fulan tapi bunyinya ya ayuhal kafirun ya jadi, perhatikan ya ya ayuhal itu maknanya sudah komplit banget jadi, kalau iya wahai ya wahai itu ungkapan dari bahasa Arab untuk mengajak bicara orang yang jauh ya ayuh itu seperti ya juga tapi untuk orang dekat yang dekat dengan kita kalau iya itu jauh wahai yang dekat ayuh ha ha itu untuk mengajak bicara orang yang lagi tidur itu bangunnya ha gitu kan ya ayuhal jadi diserukan siapapun disana yang jauh dekat berdiri sampai bahkan yang lagi tidur dengerin nih kata Nabi ya kuliah ayuhal kafirun maknanya ini adalah perkara penting super penting sampai ungkapannya ya ayuhal kafirun siapa yang perintahkan ini Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang diperintahkan Muhammad salallahu alaihi wa sallam katakan wahai Muhammad gitu dan dengan siapa firman Allah itu firman Allah ini dibawa dengan wasilah perantara Jibril alaihi salatu wassalam dimana dia adalah kata Allah kata Allah nazallabihi ruhul amin ala qalbikal bitakunan minal muslimin mu'minin dia lah kata Allah yang diturunkan Quran itu oleh ruhul amin seorang satu ruh yang terpercaya melalui hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang beriman ya maka ini bentuknya bentuk seruan nida dalam al-quran nida yang pertama dalam quran adalah dalam surat apa yang ada kata ya ayuhan yang pertama ada yang tau almudasir enggak lebih awal biasanya di mujadalah ya ustaz jauh surat apa mesti pakai kode ya quiz surat apa jawab ngacungkan tangan anisayat satu ustaz anisayat satu barat kalau siapa yang jawab rifda mbak rifda mbak rifda yang jawab waduh baik anisayat satu apa terjemahnya mbak rifda saya mengang quran ya ayuhana so'budu ropakumul latih walafakum bin naksi wahidah wahai sekalian manusia sumbahlah bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan daripadanya daripada keduanya Allah mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu terus ini udah Ustaz semuanya saya bacain perjemahnya surat apa ayat satu ayat satu kok beda wahai sekalian manusia sumbahlah tuhanmu itu bukan kalau disini bertakwalah kepada tuhanmu yang satu lagi yang satu lagi apa ayat duanya bukan sebentar ini saya bukanya lafzi soalnya jadi cuma bisa buka satu ayat kalau handphone mimi dong sebentar sebentar buka aplikasi dulu ayat dua anisa ntar ya Ustaz ya anisa ayat dua wa atul tadi yang saya baca ayat satu ya ayatuh yaitu ya ayatuh yaitu terus kalau ya ayatuh yaitu ya ayatuh tapi yang betul ya ayatuh Baiklah, terima kasih. Surat An-Nisa, luar biasa. Surat ayat yang mulia. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Bertakwa kepada zat yang menciptakan kita dari giwa yang satu. Lalu dari giwa yang satu itu Adam AS. Diciptakan pasangannya dan dilahirkan keturunan-keturunan dari jalan kasih Renwan Nisa, baik laki-laki dan perempuan. Perhatikan, jadi demikian seruan yang pertama. Seruan supaya bertakwa kepada Allah SWT. Surat Al-Fatihah, ada nidak, ada seruan? Tidak ada. Tidak ada seruan. Kemudian surat. Ada seruan seperti itu. Tapi di sini surat An-Nisa yang awal ini, dia ada seruan untuk ibarat. Coba cari surat di ayat berapa ya? Al-Bakoroh ayat 21. Al-Bakoroh ayat 21. Al-Bakoroh ayat... Dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan sebelum kalian. Supaya kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Dan langit sebagai bangunan. Dan Allah turunkan dari langit itu air. Lalu dengan air itu, maka muncullah samarot, buah-buahan sebagai risiko untuk kalian. Jadi nidak di sini, seruan di sini adalah seruan ibadah. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Lalu ya ayuhan nasuh, durima wassalun, pastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dijadikan permisalan, maka perhatikan, dengarkanlah. Kata Allah SWT. Pastami'u lahuh. Sungguhnya mereka-mereka yang kalian serukan itu. Selain Allah, tidaklah yang kalian seru itu bisa membuat apapun. Sekalipun itu seekor lalat. Sekalipun mereka kerjaini bareng bikin lalat. Nggak akan bisa. Nandingi ciptaan Allah SWT. Jika si lalat itu kecebur ke air, dia nggak akan bisa keluar dari air tersebut. Ini adalah tabiatnya lalat. Sekali dia kecebur, tenaganya nggak cukup kuat untuk melepaskan diri dari ikatan dia dengan air. Betapa hina orang yang minta dan sesuatu yang dipinta tersebut. Betapa lemah yang minta itu lemah akal, yang diminta, dia nggak bisa berbuat apapun untuk mengabulkan permintaan mereka yang memohon kepada sembahan ini. Tanya perhatikan, yang menciptakan kalian semua dan menciptakan mereka-mereka sebelum kalian supaya kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi awal yang pertama turun seruan kepada sekalian manusia itu supaya perintah untuk beribadah kepada Allah SWT. kepada zat yang menciptakan mereka. Demikian juga dalam surat Al-Iqraq. Surat Iqraq apa punya? Iqraq. Bismiorarbikal ladzi kholak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kalian. Al-Iqraq. Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian Jadi bunyi seperti itu Yang terakhir Tadinya wahai sekalian manusia sembahlah Wahai orang-orang kafir Ini yang terakhir seruan dalam Al-Quran adalah seruan dalam surat Al-Kafirun Apa kaitannya antara surat-surat ini? Tadi kita bacakan ada surat An-Nisa Ya ayuhana sutakurobakumuladihkulakukumuladihkulakukumuladihkulakumuladihkulakumulakumulakumtetakur Ya ayuhana sutakurobakumuladihkulakumminafsiwahidah Wahai sekalian manusia Pertakwalah kepada Tuhan kalian Yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu Lalu Allah ciptakan darinya keturunan-keturunan Lalu dalam surat Aba Qura Allah katakan apa? Dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah Sembahan-sembelahan yang mereka cintai seperti mereka cinta kepada Allah Lalu apa yang terjadi pada hari kiamat nanti? Nanti di hari kiamat Allah katakan Surat apa tuh? Bisa cari? Cari coba Ketika mereka-mereka yang diikuti itu Sembahan-sembahan itu Kemudian sembahan dari zaman Nabi Nuh Siapa aja Lalu sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang di zaman Ibrahim Baik itu bintang, bulan, matahari Nanti mereka akan berlepas diri Yaitu tak kalah mereka-mereka yang disembah itu Nanti berlepas diri Kami, kami gak ngajak mereka buat nyembah Nabi Kata mereka Berlepas diri dari mereka-mereka yang mengikuti mereka Sedangkan di hadapan mereka itu ada azab Jadi pernyataan mereka berlepas diri Bahwa mereka gak ada sangkut-pautnya itu Untuk menambah kesedihan dan kecewaan orang-orang kafir Nanti di hari kiamat Bahwa mereka dikatakan Terlalu terputus sebab-sebab Artinya mereka udah gak bisa berbuat apa-apa Gak bisa balik ke dunia Maka dikatakan Mereka balas nih Berkata mereka-mereka yang ngikuti Ikut-ikutan Kalau kami dikasih kesempatan sekali lagi Karrotan Buat balik ke dunia Kami akan ucapan hal itu Eh, kami gak kenyembah kalian tuh Mengapain boroboro Kalian adalah pencipta Kalian adalah fake Tapi udah gak bisa Dan terputus sebab mereka untuk melakukan kebaikan Kuliah ahlal kitab Katakanlah wahai ahli kitab Mari kita bersatu Satu kalimat Yaitu Tidaklah kita nyembah kepada selain Allah Dan berbuat baik kepada orang tua kita Seruan Kuliah ahli kitab Seruan-seruan dalam Al-Quran Lalu Seruan-seruan para nabi Dan Ibrahim Berwasiat kepada anak-anaknya Demikian juga Yaakub Keterunan Ibrahim Berwasiat ya Apa? Siapa yang kalian sembah nanti Seperti ini Hinggalku Terjawab oleh anak-anaknya Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan Kakek-kakekmu Yaitu Ibrahim Dan Ismail Dan Ishaq Mereka adalah Menyembah Allah SWT Tuhan yang satu Dan kita adalah orang-orang yang berima Tunduk Islam Ya Dan ini adalah Jawaban Terhadap satu seruan Ya Sampai sini ada soal mungkin Ustaz Ustaz Jadi tadi Seruan takwa yang pertama itu Al-Baqarah ya Bukan Adisa berarti ya Ya Yuhana Soabudu Robakumuladih Nah itu surat Al-Baqarah Oke Ya Al-Baqarah 21 Yang An-Nisa itu adalah Surat Ya Ayuhana Sutaku Robakumuladih Jadi tadi adalah dialog Antara Nabi kita Muhammad SAW Dengan orang-orang Kafir Turais Ya Untuk Menegaskan Kekafiran mereka Dan mereka Mengajak berdamai Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan meninggalkan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi mereka Orang kafir Mereka Ketika Mengajak itu Mereka musrik Dan mereka Mengajak kepada Asnam Kepada Aku tidak Menyembah Pengen kalian sembah Aku tidak rela Buat menyembah Hal tersebut Terus Dan kalian pun Tidak menyembah Aku pengen Aku sembah Dan diulang lagi Dan aku Tidak akan menyembah Kedepan-kedepannya Ajakan kalian Itu setahun Dan setahun Itu tidak akan Aku Melayani Tidak akan Aku menyerahkan Seperti itu Karena Dia ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Agar Zaman Nabi Yang Mbah Rahmah Nabi yang mengajak Kepada Terang Setelah Gelap gulita Dunia ini Dia mengajak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Mengejar Jabatan Riasah Wanita Tahta Balai Harta Toyota Jauh Bukan Demikian Dikejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan demikian Juga dakwah Para Nabi Seperti itu Mereka tidak Mengejar Hal-hal Duniawi Mestinya kita Meneradani Hal demikian Juga Kita Itu Ngajak Saudara-saudara Kita Bukan Demi Syukroh Biar Banyak Like Banyak Pengikut Biar Ada yang Ngirim Biar Menang GA Biar Tambah Nyohor Biar Follower Nambah Terus Biar Ada Iklan Enggak Kita Adalah Ngajak Pada Allah Karena Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lakum Din Kumbali Adin Jadi Ini Menjelaskan Kita Berlepas Diri Dari Agama 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 Tidak Ada Yang Namanya Semua Agama Sama Karena Setiap Agama Itu Merasa Yang Mereka Pegang Itu Adalah Benaran Mereka Berada Di atas Hidayah Menurut Persangkaan Dia Dan Itu Ditentang Oleh Surat Kakaf Kita Hafalkan Surat Ini Ada 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 Silahkan Tidak Tidak Kalau Tidak Ada Kita tutup Dengan Doa Ke Partul Majelis Belum Ustaz Mau nanya Silahkan Kenapa Walah Antum Itu Sampai Diulang Dua Kali Ustaz Walah Antum Nama Akbud Jadi Yang Pertama Itu Menunjukkan Dari Jawaban Nabi Aku Tidak Menyembah Tuhan Kalian Sekarang Aku Tidak Menyembah Tuhan Kalian Besok Ataupun Selamanya Itu Seperti Itu Meskipun Ungkapan Kata-kata Sama Tapi Maknanya Berbeda Dari Sisi Waktu Berupa Penegasan Sekarang Enggak Dan Selamanya Juga Enggak Akan Itu Makna Kenapa Diulang Dan Menunjukkan Setiap Ayat Quran Yang Diulang Menunjukkan Keagungan Ungkapan Tersebut Menunjukkan Penegasan Quran Memang Sering Mengulang Sesuatu Dengan Maksud Pentingnya Hal Tersebut Sampai Kisah Musa Diulang Berkali-kali Karena Hal tersebut Penting Jadikan Ibroh Dan Pelajaran Ada Soal Lain Silahkan Ustaz Saya mau Tanya Tapi Enggak Berhubungan Soal Materi Enggak Apa-apa Padahal Silahkan Mengenai Jilbab Dan Himar Kalau Jilbab Itu kan Yang Saya Tau Maknanya Itu kan Baju Yang Longgar Betul Enggak Ustaz Baju Yang Longgar Wah Saya harus Muroja Saya lupa Beda Jilbab Himar Himar Itu Penutup Kepala Nah itu Saya tadi Lupa Nyatet Ayatnya Tapi kan Ada Perintahnya Kalau Himar Itu Kalau Enggak Sama Panjang Menutup Dada Berarti Ayatnya Disurat Apa Anur Anur Sebentar Gimana Bunyo Saya lupa Saya Saya juga Lupa Belum Dicatet Tadi Tapi Saya mau Nanya Intinya Gini Untuk Baju Perempuan Itu Ustaz Apakah Harus Berupa Selalu Gamis Panjang Kalau Misalnya Anak Kita Anak Gadis Sudah Balih Dia Enggak Mau Pakai Gamis Karena Agak Ribet Kalau Saya Mau Lari Lari Saya Mau Pakai Modelnya Seperti Celana Kulot Tapi Memang Itu Longgar Sekali Kulotnya Jadi Enggak Ngebentuk Celana Lebih Mirip Seperti Rock Itu Boleh Enggak Sih Yang jelas Dia Tidak Boleh Membentuk Badan Jadi Tidak Boleh Seperti Nampak Celana Yang Ngebelah Jadi Kaki Kelihatan Kalau Celana Yang Kecil Kakinya Kelihatan Kebentuk Tapi Kalau Kulot Ini Enggak Sih Kalau Enggak Kelihatan Seperti Rock Bisa Dipakai Karena Nabi Katakan Kasi Mereka Berpakaian Tapi Telanjang Maksudnya Kayak Membentuk Badan Dan Ini Satu Syarat Bahwa Jilbab Itu Tidak Membentuk Lekuk Seperti Itu Lekuk Kakinya Kelihatan Kaki Kayak Ada Makanya Harus Pakai Kayak Rock Seperti Itu Tidak Pakai Celana Oke Kemudian Kalau untuk Kerudungnya Ustadz Itu Panjang Kerudung Perempuan Itu Bagian Depan Itu Apakah Harus Sampai Menutup Kemaluan Kemudian Yang belakang Itu Sampai Harus Menutup Pantatnya Dia Saya Bisa Jawab Batasnya Sampai Mana Yang jelas Harus Menutup Dada Harus Menutup Dada Minimal Apa Sampai Mana Bawahnya Saya Tidak Bisa Jelas Batasannya Tentunya Tidak Sesuai Yang Dilakukan Sebagian Kaum Wanita Ada Kudung Gaul Kudung Donal Bebek Jauh Kurang Not Bet Kurang Lumayan Daripada Lumanyun Tapi Kurang Belum Syari Kalau Masih Pendek Seperti itu Syari Lebih Panjang Panjang Dikit Ter Ada Soal Lain Baru Kepala Soal Soal Belum Ada Soal Lagi Nanti Kita Simpan Buat Hari Sabtu Buat Tanya Jawab Soal Tetap Dengan Doa Kapat Majel Subhanak Allahumma Wabihandika Ashadu Allah Hila Anta Astag Duka Waktu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum